Meski permintaan pasar mengalami peningkatan menjelang bulan Ramadan hingga Idul Fitri, namun Wakil Wali Kota Pontianak bahasan berharap agar masyarakat tidak mengkhawatirkan ketersediaan bahan kebutuhan pokok. Sebab pemerintah tetap menjamin pasokan barang kebutuhan pokok untuk menghadapi puasa Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri terkendali dengan harga yang terjangkau. Bahasan menambahkan dalam waktu dekat tim pengendalian inflasi daerah kota Pontianak akan melaksanakan rapat dan bakal ada sidak di pasar-pasar. Guna memantau harga komoditas bahan pokok. Namun di Kota Pontianak pada prinsipnya tim pengendalian inflasi daerah selalu memantau kondisi harga di pasaran terutama sembako dalam menghadapi bulan suci Ramadan ini. Ini menjadi yang sangat krusial dikala terjadi inflasi yang terlalu berlebihan seperti itu. Pemerintah Kota Pontianak juga akan melakukan upaya pengendalian harga pasar jika terjadi inflasi yang tinggi maupun deflasi. Maulipon TV memberi tekan.